Intro Sekolah Menengah Atas Angkasa Lanudusen Sastanegara Bandung gelar pekan olahraga antarkelas di semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema Gemafisa yaitu gelorakan semangat dan sportivitas siswa SMA Angkasa Loma yang dilaksanakan yaitu Lomba Putsal, Lomba Senam, Mobile Legends, dan Kelas Dinamis di mana siswa dapat menampilkan di ruang kelas untuk dapat nyaman, aman, serta unik Acara tersebut dilaksanakan 9 Desember sampai 16 Desember 2022 Semara kemariahan porak tersebut disambut siswa-siswi agar melaksanakan kegiatan positif Untuk kegiatan pekan olahraga antarkelas ini dilaksanakan sudah mulai dari hari Jumat kemarin kembangannya sampai 1 Mei ke depan Kenapa kami melakukan hal ini adalah untuk menunggu ya sambil guru-guru memproses hasil PAS karena kegiatan pekerja sudah selesai mereka ingin ada kegiatan yang menghibur sekaligus ya bermanfaat untuk mereka karena saling untuk menjalin terikatan kebersamaan antarkelas maupun khususnya di dalam kelas masing-masing maka kami memiliki program ini karena perdana lagi dilaksanakan setelah 2 tahun sudah terlaksana akhirnya pelaksanaan pekan olahraga antarkelas ini yang dilaksanakan itu tujuannya seperti itu intinya adalah untuk membangun kebersamaan bersama dengan siswa-siswa bersama harapannya ya satu gitu setelah pandemi kan sosialisasi tidak terjalin jadi ini untuk menjalin antar bagaimana kita mulai berhubungan lagi antar sesama kemudian ada kerjasama kemudian anak untuk dapat saling berbagi memahami intinya karena namanya pertandingan kadang kalah ya tahu sendiri ya Pak ya dalam pertandingan itu kalau ada yang kalah itu pasti rame ini terutama para sporter nih kelasnya masing-masingnya itu menjadi pembelajaran juga untuk anak-anak bagaimana menjaga sportivitas gitu dalam berpanding dalam berolahraga semuanya mengikuti karena kita setiap kelas itu pasti mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti ada 3 kegiatan yang dilombangkan jadi setiap kelas membuat prakti atau ya apa ya menghias atau menciptakan kelasnya menjadi kelas yang nyaman gitu ya dimana hasil karya mereka mereka tampilkan di kelas gitu jadi mereka itu juga kelas tidak akan seperti itu terus akan berubah jadi bersifat dinamis akan berubah sesuai dengan penugasan dari guru ataupun ada kreativitas siswa mereka membuat apa karya mereka ditampilkan di kelas yang masih WD Herian mengabarkan Hadats TV Kota Bandung, Jawa Barat